Vena Melinda Artis peran Vena Melinda menepis kabar yang menyebut ia berbaikan dengan suaminya, Ferry Irawan, serta bakal mencabut laporan KDRT. Melalui Instagramnya, Vena menulis akan terus menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan tengah mengurus perceraiannya. Kalimat itu disampaikan Vena dengan mengunggah salah satu portal berita tentang kasus KDRT yang dialaminya. Insya Allah akan terus menghadapi kasus hukum KDRT di Polda Jatin dan tetap untuk mengurus perceraian di pengadilan agama. Tulis Vena Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Ibunda Feral dan Atala ini juga terus meminta doa dengan langkahnya itu. Mohon doa dan supportnya selalu enge. Matur suun Tulis Vena lagi Kendati begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda Vena Melinda mengajukan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan. Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda belum membeberkan kapan mengajukan gugatan itu ke pengadilan agama. Cerai, masih disiapkan. Ujar Hotman Paris Hotman Paris beberapa waktu lalu. Sebagai mana diketahui, Vena Melinda berencana melayangkan gugatan cerai imbas dari tindakan dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan Ferry Irawan. Vena mengaku menjadi korban KDRT saat sedang berada di Kediri, Jawa Timur. Bahkan akibat KDRT itu Vena mengalami luka pada bagian hidung. Tak terima, Vena melaporkan Ferry Irawan ke Polda, Jawa Timur. Saat ini Ferry Irawan telah ditahan.